Intro Selamat malam Bapak Ibu Suri yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Malam hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan Yang saya ambil dari Yesaya di pasal yang kelima puluh tiga ayat yang ketujuh saja Saya akan bacakan dia dianiaya Tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya Seperti anak domba yang dibawa ke pembantayan Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya Ia tidak membuka mulutnya Malam ini kita akan belajar bahwa dia yang dimaksudkan di ayat tujuh ini Menunjuk kepada Yesus Yesus yang ada di atas kesalim Dan tujuh perkataan luar biasa yang dikeluarkan oleh Yesus Sebelumnya kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur malam ini kami belajar ketika engkau dibawa ke pembantayan Untuk menenggung dosa kami Bukanlah perkataan-perkataan kutub menyalahkan atau hal-hal yang berdosa Tetapi sungguh perkataan-perkataan yang luar biasa Hari ini kami belum mau belajar bagaimana pengenapan dari Yesaya itu boleh terjadi Dan kami melihat bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saya percaya bahwa Bapak Ibu Sudara dan kita semua sudah tahu Maksud di dalam Yesaya ini Salah satunya adalah bagian dari pengharapan yang diberikan kepada umat Israel Ketika mereka ada dalam pembuangan Tetapi juga pengharapan itu menunjuk kepada pengharapan yang lebih besar dan kekal Yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Pembebasan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Termasuk saya dan termasuk Bapak Ibu Sudara Di dalam sejarah biasanya orang yang disalib itu akan mengeluarkan perkataan-perkataan kutuk Perkataan-perkataan yang keluar daripada sebuah kesakitan yang amat dalam Mereka akan menangis, mereka akan menjerit Mereka akan mencaci maki Tentara-tentara yang mengeksekusi mereka Tetapi disalib Yesus setidaknya dalam perjanjian baru Menyatakan ada tujuh kalimat luar biasa Yang dinyatakan ketika ia disalib Berbeda dengan orang-orang yang disalib sebelum Yesus disalib Gambaran Yesaya 53 ayat yang ketujuh ini Sungguh-sungguh digenapi luar biasa di dalam diri Kristus Yesus Di dalam pelayanannya Ketika Yesus berhadapan dengan banyak orang Dia akan berbicara tentang kebenaran firman Tuhan Dia akan banyak mengajar mereka Bahkan dalam waktu-waktu yang sangat panjang Seperti kotbah di bukit Tetapi pada waktu perjalanan Yesus Sejak malam ia ditangkap Dan sampai dia disalib Tidak ada perkataan banyak yang keluar dari dalam mulutnya Mengapa demikian? Setidaknya dari sini kita tahu bahwa Sang hikmat Tahu kepada siapa ia perlu berkata-kata Yesus tidak membela dirinya di hadapan banyak orang Bahkan di antara orang-orang yang sangat membenci dia Meskipun dia bisa membela dirinya Dan pembelaannya penuh dengan bukti yang kuat Tetapi seperti ungkapan yang dinyatakan Dalam lukas pasal 13 Yang terdengar cukup kasar Bagaimana mutiara tidak mungkin dibuang kepada babi Satu kali ada seorang rekan hamba Tuhan Menyaksikan bagaimana seseorang hamba Tuhan yang lain Sedang diadili oleh beberapa orang Berkaitan dengan hal-hal tertentu Dia bisa membela diri Tetapi dia tetap diam Kenapa Bapak Ibu Sarah Ketika selesai perkara itu dan dia ditanya Kenapa kamu diam saja? Kenapa tidak membela diri? Kenapa tidak menunjukkan surat-surat? Kenapa tidak melakukan sesuatu Yang akhirnya membungkam mulut mereka Tapi hamba Tuhan yang bijaksana ini berkata Bagaimana mungkin Dan saya tahu Apapun yang saya katakan Akan mereka teriaki dengan sesuatu yang amat kasar Tidak bisa membela diri Karena percuma Ketika berhadapan dengan orang-orang yang sedang emosi Sedang ingin melampiaskan amarahnya Perkatan benar sekalipun Tidak bisa menggugah hati mereka Itu juga terjadi dalam diri Yesus Ia tahu berhadapan dengan siapa Ia tahu pembelaannya bukan di hadapan manusia Tetapi di hadapan alam Ia tahu bahwa mereka tidak bisa diberi pengertian Karena kebebalan hati mereka Tetapi alasan kedua Mengapa Yesus tetap diam pada waktu dianiaya Dan disalibkan Karena Tuhan Yesus tahu dan mengerti Sebenarnya masalah yang dihadapi oleh mereka yang menyalibkan dia Ketika Yesus berkata Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat Pertanyaan saya dan kita semua Apakah mereka tidak tahu mereka berbuat sesuatu? Tentu jawabannya ya dalam kacamata kita Herodes dan Pilatus tahu betul bahwa Yesus tidak bersalah sama sekali Tetapi sebenarnya mereka tahu Tetapi menurut standar dan penilaian mereka yang salah Karena dalam pikiran mereka Yesus sedang menghujat Allah Dan ini yang luar biasa Bahwa mereka meyakini ketika mereka menyalikan Yesus Mereka sedang membela Allah Mereka sedang berbakti kepada Allah Ada orang yang berbuat dosa tetapi tanpa pengetahuannya Bahwa itu adalah sebuah kesalahan atau dosa Tapi ada juga orang yang sudah tahu itu dosa Tetapi melakukan dosa Tetapi ada orang yang tahu berbuat dosa Karena ia sudah tahu caranya berbuat dosa Misalnya orang yang tahu bahwa ada celah dalam hukum untuk dilanggarnya Tetapi ada dosa karena tidak mau tahu Ini yang menjadi persoalan dalam penyalipan Yesus Ada banyak orang yang tidak mau tahu Mereka mau melakukan sesuatu yang salah atau benar Tetapi lihat Bapak Ibu Zerai di prinsip ketika Yesus berkata Setiap orang yang percaya kepadanya Akan mendapat hidup berkelimpahan Yesus membuktikan dirinya bahwa hidupnya penuh dengan kelimpahan Ketika ia berkata Bapak ampunilah mereka Bukan ampunilah aku Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Zerai Kehidupan yang berlimpahan itu seperti apa sih Ini yang akan menjungkir balikan Doktrin-doktrin yang salah tentang hidup berkelimpahan Yang diinginkan dan dianut oleh banyak orang Tetapi ketika kita melihat Yesus berdoa safat pada saat ia paling lelah Ketika ia paling sencara Ketika ia paling tersendiri dan disalah mengerti Ini adalah sebuah contoh hidup berkelimpahan Hidup tetap menjadi berkat bagi orang lain Meskipun dia dalam keadaan yang paling buruk Mendoakan pengampunan bagi orang lain Meskipun dia memiliki kepentingan yang seharusnya dijawab Dan dipenuhi terlebih dahulu Tapi Yesus menunjukkan kelimpahan yang luar biasa ketika ia berkata sekali lagi Bapak ampunilah mereka Yesus tidak sedang memikirkan dirinya Inilah ciri hidup berkelimpahan Memiliki kelimpahan dalam pengampunan Memiliki kelimpahan dalam memberi Memiliki kelimpahan untuk memerhatikan Ada banyak contoh juga di dalam Alkitab Janda safat Kekurangan tetapi dia memikirkan nabi Paulus memiliki duri dalam daging Tetapi ia begitu luar biasa Mengabdikan dirinya tanpa keluhan Bahwa ia memiliki duri dalam daging Yang seharusnya diberkata aku bisa saja istirahat Aku sudah capek, aku sudah lelah Lebih baik aku istirahat karena aku sudah melakukan banyak hal Tapi Paulus punya hidup yang berkelimpahan Tuhan Yesus ketika ia mengalami kesusahan yang besar Mengucapkan kata-kata paling agung yang pernah kita dengar Itu sebabnya di ayat 7 Dia dianiaya, dia diam Dia dibawa ke pembantaian, dia kelu Karena bukan sumpah serapah cacimaki yang ia akan keluarkan Tapi berkat luar biasa bagi orang-orang yang sudah tidak mau tahu Bahwa apakah Yesus ini seorang yang benar atau tidak Bagaimana dengan kita, Bapak Bebzana? Apakah hidup kita diisi dengan hidup yang berkelimpahan? Tetap mengucapkan syukur dan berkat Bagi orang-orang yang jahat terhadap kita Saya juga percaya itu sesuatu yang sangat sulit Tapi itu bisa dilakukan oleh Kristus Jangan serpat Paulus Dalam sejarah perjalanan orang-orang Kristen Yang salih dalam Alkitab Dan sepanjang zaman sampai hari ini Karena Tuhan hidup dalam mereka Rohnya yang memampukan bukan kita Karena itu Mari kita hidup Meneladani apa yang Tuhan sudah lakukan Belajar dari hal-hal yang paling kecil Ketika kita mengalami persoalan Mari kita belajar untuk tidak mengeluh tetapi bersyukur Tidak mencaci tetapi memberi Dan saya meyakini Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Kehidupan kita akan diubahkan Dan menjadi kehidupan yang penuh dengan kelimpahan Amin kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur karena malam ini kami diberkati Ketika engkau mengucapkan tujuh kalimat Tujuh doa yang agung ketika engkau disalib Sesuatu yang luar biasa yang Tidak pernah kami bayangkan Tetapi itu menolong kami Bagaimana engkau Allah yang bisa Mengeluarkan dirimu sendiri dari persoalan terbesar manusia Tetapi engkau dengan sengaja Dan berkehendak Menjadi korban agung Bagi keselamatan kami yang sebenarnya tidak pantas Dan tidak perlu dipikirkan sama sekali Tapi kami melihat bagaimana Kasih yang ajaib Kasih yang besar Kasih yang tidak terkatakan itu Menyentuh hati dan hidup kami Terima kasih Tuhan Dengan yang kami percaya kami Dimapukan untuk serupa dengan engkau Dalam nama Tuhan Yesus Berkati kami kalau hari-hari yang kami isi Adalah hari-hari yang penuh dengan keluh kesah Hari-hari yang penuh dengan cacimaki Hari-hari yang penuh dengan tidak bisa mengucap syukur Kami belajar sesuatu hari ini di dalam engkau Berkati setiap kami Hajar kami dan tegur kami Dalam nama Yesus kami berdoa Amin